Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nadia Sakinah Amelia Saya dari kelas 1A jurusan ilmu komunikasi Dari Fakultas Bakwah dan Komunikasi Ubin Suskaryong Dengan NIMS 121-40-32-32-20 Di sini saya akan berpidato tentang Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat Pancasila Pancasila adalah nilai-nilai lukur bangsa Indonesia Yang digali dari budaya Indonesia Yang mencakup seluruh kebutuhan dan hak-hak dasar manusia Secara universal Sehingga dapat dijadikan landasan dan fasa Pahidup bangsa Indonesia yang wajib ke ini Sudah seharusnya kita mengembangkan Dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan Apakah kita sudah benar-benar menerapkan Kehidupan berpancasila dalam kehidupan masyarakat Kehidupan berpancasila tidaklah sulit Kita bisa menerapkan kehidupan bermasyarakat Melalui dimasilah yang terkandung di dalamnya Penerapan nilai dalam Pancasila dapat dilakukan di mana saja Dari nilai terkecil hingga Ketingkat instansi dari kelingkungan keluarga Kemudian meningkat kelingkungan pembelajaran Selanjutnya menuju ke tingkat bermasyarakat Yang kental akan peraturan-peraturan yang tersirat Melalui contoh kecil saja Dalam masyarakat kita sering mengadakan Sebuah persyawarah untuk menemukan Sebuah keputusan yang berfakat Keputusan yang berfakat bisa dicari melalui beberapa pendapat Yang diajukan oleh masing-masing tokoh yang terlibat Nah melalui kegiatan bermasyarakat tersebut Kita sudah bisa menerapkan sila keempat dalam Pancasila yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan Dalam perusyawaratan, perwakilan Walaupun kejadian ini terlihat biasa saja di masyarakat Namun ini adalah salah satu cara kita Untuk selalu menjalankan pedoman hidup Yang terkandung dalam setiap nilai di Pancasila Contoh lainnya kali ini peran mahasiswa Di dalam lingkungan perkuliahan Sebagai mahasiswa berpedoman Pancasila Kita harus mampu menanamkan sikap Tunduk dan patuh terhadap Angsanya yang diberikan dosen di masa depan Dan kehidupan yang lebih baik Selain tunduk dan patuh terhadap dosen Kita juga harus tunduk dan setia Menjalankan peraturan Serta menjauhi larangan yang sudah tersurat Dan tersirat dalam peraturan sekolah Marilah kita terapkan nilai-nilai Lugur Pancasila mulai detik ini dan seperusnya Masa lalu yang pahit Sudah dialami bangsa Indonesia Ketika itu Pancasila ada yang mencoba Untuk mengubahnya Marilah kita lihat Perjuangan para pendiri bangsa ini Ketika memutuskan Pancasila Sebagai dasar negara Penerapan nilai-nilai Pancasila Dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa Dan bernegara adalah tantangan Yang memang tidak ringan Karena selama masih terdapat banyak nilai Yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Dalam Pancasila Ketika itulah sebenarnya Pancasila Sedang diuji ketahanannya Demikian pidato saya tentang Pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila Dalam kehidupan bermasyarakat Demikian pidato saya tentang Pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila Dalam kehidupan bermasyarakat Kesimpulannya adalah Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan Dalam kehidupan sehari-hari Atau bermasyarakat agar kehidupan Berbangsa dan bernegara Dapat berjalan dengan baik Sesuai dengan cita-cita Para peneliti bangsa ini Apabila ada kesalahan Pengucapan kata atau kalimat Dalam pidato saya Mohon dibaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih